Oke teman-teman kembali lagi di channel FKR Shopee yuk Yuk kali ini gue bakal ngebahas tentang Yang pengen join affiliate tanpa minimum-minimum powers Ini bukan cuma apa ya Tamil Tapi emang udah bener sudah berlaku Gue baru sadar ya Karena gue dulu buh daftar di Shopee itu beribuan kali Kayaknya ditolak-tolak deh Capek deh Tapi alhamdulillah kan keterima Jadi ya lumayan dah ya Untuk ibu rumah tangga, anak mahasiswa, kos-kosan, siapapun Lumayan jadi ini uangnya bisa buat kalian belanja lagi di Shopee Siapa sih yang mau belanja tapi grant Jadi disini affiliator itu apa? Affiliator adalah orang yang menyebarkan link Tetapi orang tersebut gak hanya melebarkan link aja ya untuk di Shopee Emang artinya menyebarkan link Tetapi disini dalam arti di Shopee Yaitu menyebarkan link Tapi orang itu beli gitu Contoh nih Gue seorang penonton Ada content creator nyebarkan link gitu Shopee Terus dia ngeklik Barang ini kayaknya boleh juga dibeli Klik beli Pokoknya sampai barang itu dibeli ya Deal Udah berhasil lah penonton ini memberikan orderan Otomatis content creator Dapet duit itu baru satu orang Bayangin satu orang 10 ribu 10 orang 100 ribu dalam sehari Tapi gak mungkin bisa lebih bahkan Ya tergantung berapa orang yang check out ya Jadi seorang affiliator itu adalah pekerjaan paling gampang Disini kenapa gue saranin sebagai affiliator di Shopee Karena affiliator di Shopee lo bisa nge-share berapa link juga Gak kayak orang-orang yang lain ya Affiliator-affiliator lain Fuh Satu orang udah Satu affiliasi Kalau disini kan Satu orang dia daftar Pakai link lo Ya dia beli lagi Lo dapet lagi Dua orang Orang yang sama Lewat link lo Beli lagi Nah jadi disini untuk rekomenasi banget Buat temen-temen yang pengen daftar di Shopee Affiliate Kalian bisa nge-klik disini Nah disini kalian bisa klik tulis aja website ini Atau kalian bisa klik linknya Nah ini kode referralnya ya temen-temen Nah kalau kalian pengen gue bantu Mungkin kalian bisa mampir ke telegram gue ya temen-temen Kalau ada pertanyaan yang Fast respon bisa ke telegram Atau ke instagram Di DM gak apa-apa Gue bakal bantu Oke Gue bakal bantu Karena gue juga dulu gak ada yang bantu Tetapi gue sekarang pengen ngebantu Jadi gue kalau belanja ya kayak gak boleh sia-sia gitu ya temen-temen Jadi harus ada Itunya lah Keuntungannya lah Walaupun sekarang Gue kayak lebih ngajarin aja sih Ketimbang jadi affiliator Hmm ngajarin temen-temen buat jadi affiliator gitu Kayak gue Walaupun gue masih sekarang Ya Alhamdulillah Tapi kita disini Gue sama lama Gitu daripada gue ngomong kayak Melancong-melancong Melancong-melancong Gak tau arahnya kemana Kita balik fokus lagi ke awal Yaitu Ketentuan menjadi Shopee Affiliate Tanpa minimum followers Gue bakal ngebuktiin ke kalian Satu Dua Tiga Nah Buat temen-temen Yang nanya Nih Ini gue udah ngeklik dari Shopee Shopee Affiliate program Di Shopee nya dong Jadi gue kagak mungkin bohong Terus disini Kita bakal ngebahas Ini dia Ketentuannya Nah jadi Dulu itu Ada followers minimal Kayak Ini Nah Segini guys Itu yang membuat Gue harus Berkali-kali Ditolak ya temen-temen Nah jadi disini Followers atau subscriber Tidak ada ketentuan Poin yang pertama aja ya Tidak ada ketentuan Karena kita akan liat Affiliate Seorang affiliate Kalau Influencer Itu biasanya Orang yang diundang Sama Shopee ya Ternyata Gue Gak diundang dong Ya biasanya Shopee bakal Ngasih link Kalau kamu bisa gak jadi Influencer aku Gitu Tengah tim Shopee Tugas kamu Hanya membantu Para member itu Bergabung dengan Aku Nah Ternyata Dia Gitu Kalau partners Berarti udah Jatohnya udah Kayak Bukan influencer lagi Udah kayak partner Berarti timnya Shopee Gitu Dan disitu juga Ada kayak Timnya tuh Berarti jatohnya udah Kayak deket banget Ibarat kan lu kayak Udah jadi pacarnya lah Ini Ini lu lagi Jadi temen PDKT Dah jadian Nah Seperti itu ya Nah Kita inget ya Garis ke satu Affiliates Ya gue juga Sama kalian Jadi gue bakal ngajarin aja Bareng-bareng Influence Partners Nah bedanya dimana Jadi bedanya itu Disini Poin ini 25% Pengguna lama 25% Pengguna lama Dan Seorang partner Tetep 4% Ya guys Maksudnya pengguna lama Pengguna baru Maksudnya gini Gue Seorang Shopee Akun gue baru Nah otomatis Gue terus gue beli Lewat link lo Otomatis Gue dapet 10% pengguna baru Berarti Bener-bener 10% Dari harga Barang tersebut Nah Kita balik ke intinya Yaitu followers Followersnya disini 0 Tidak ada ketentuan Nah otomatis Ketika lo daftar Berarti lo diterima Sedangkan Sebagai Influencer 2000 subscriber Partner 2000 subscriber Ini biasanya di email Nah Media sosial Media sosial Kalian bisa gunungin Youtube TikTok Instagram Facebook Dan Twitter Jangan salah pengertian Jangan semua link Kalian masukin Ya bisa aja Dimasukin Tapi Kemungkinan Gak keterimanya Dan di asisinya Bakal lama ya Kalau dimasukin semua Karena Ya tim Shopee Bakal ngecekin Satu-satu nih Lebih baik Kalau gue sih Satu aja sih Daftarnya Kalau gak percaya Tonton di video sebelumnya Itu Boleh apa gak Ya boleh Tonton video sebelumnya Nanti kebanyakan Gue bahas Tipe konten Semua konten Itu boleh Yang penting lo Kagak konten Plagiat Ya temen-temen Oke Kalau plagiat Ya boleh Cuma Jangan sampai ketahuan Konten yang Konten pertama Yang buat video itu Contoh lo Orang lagi nge-review Barang Punya dia Dia udah capek-capek beli Terus lo comot aja tuh Terus lo share Terus lo masukin link lo Itu bisa Keblokir akun lo Ketika Akun yang Pertama yang Buat konten itu Gak suka Loh Kok dia bisa Ngambil video gue Nah itu Itu bisa Dilaporin kayak gitu ya Temen-temen Tinggal lapor aja Ke Sopi Biasanya Sopi Bakal ngurus itu Link lo Bakal di blog Dan lo Gak akan bisa Nge-share lagi Link Sopi affiliate Lo bakal diberhentikan Nah Orderan Orderan itu Disini gak ada Kita sebagai itu Orderan itu Gak ada minimum Gak ada target Sedangkan untuk Influencer Lihat Tuh Kalau ini konten Partner Berarti kontennya Bener-bener harus Original Berarti kayak Contohnya gue Kayak nge-review Kursi gaming Nah itu harus lo beli Terus lo review Itu original Kalau kita kan bisa Ngambil ya Ya boleh lah Comot-comot Jangan Blok banget Mencapai 100 Orderan Minimal Satu kali Dalam 3 bulan Terakhir Nah itu beratnya ya Walaupun Di biayanya besar Lo tapi lo siap Nanggung keber Ini Ketentuannya Kalau gak Lo bakal Gak jadi partner Lagi sih Putus kita Kalau kamu Gak bisa beli rumah Kita bakal putus Enjay Selain lainnya Akun media sosial Anda aktif Memiliki konten Oresinil Dan terbuka Untuk umum Jangan kalian Daftarin Akun instagram Yang private Ya Akun media sosial Anda Dan akun Shopee Anda Merupakan akun pribadi Bukan akun Toko Dan penjualan Dan inget ya guys Jangan Jualan kalian Kalian jadiin Afiliate sendiri Pakai link kalian Jangan itu bisa keblokir juga Itu maksudnya Seperti itu kali ya Oke Jadi jangan Akun jualan Terus buat Daftar di Shopee Afiliate Mentang-mentang Followers lo Banyak disitu Lo daftarin itu Ya jangan Lucu lah Tujuan lo kan Nge-afiliate Ngebantu Shopee Nge-up Para penjual lain Tiba-tiba Lo Daftarin akun penjual Yang toko baju Lo kan Itu lucu Dan aneh Nah Disini Maksimal Rp 10.000 Per transaksi 10.000 Per transaksi Berarti Ya Yang jeleknya Di Shopee Afiliate Ini adalah Ketika Lo punya Ngajak Lo jualan laptop Lewat Shopee Afiliate Berarti Kalau 10% Kan 10% nya tuh Gak mungkin 10.000 Kan Lebih lah Sekitar 100.000 Dari 1.000.000 100.000 Seharusnya Lo dapet komisi Kalau 10% Ternyata Di Shopee Gak 10% nya Maksimal 10.000 Tapi gak apa-apa It's worth it Karena banyak Barang-barang lain Yang bisa lo share Penawaran ini Berlaku Efektif Pertanggung 1 Desember 2021 Jadi Baru banget 1 Desember Dan sekarang Januari Berarti baru 1 bulan yang lalu Oke Nah video ini Berarti Bener ya Tidak bohong Seperti Tamel Tamel Yang Kontennya itu Udah Sekitar Berbulan-bulan Orang disini Jelas-jelas Shopee Memperlakukannya Tanggal 1 Desember Cuma di Konten ini Bado Ada bukti Oke Mungkin Ini aja ya Video yang bisa Gue sampaikan ke Kalian yang Gue share Dari pengalaman Gue juga Dan Kalian bisa Daftar juga Cara daftarnya Gimana Itu ada di Video sebelumnya Jangan lupa Yang mau daftar Silahkan Klik Ke Ini Mungkin Nggak gue ajarin Mungkin kalian bisa Anak jam sekarang Kan udah pintar-pintar Yang mau nanya-nanya Silahkan Comment di Instagram Gue Yang lebih cepet Oke Atau ke Telegram Boleh lah Thank you Buat kalian Yang nonton video ini Kalau gue ada Seselah Kata Maaf Kalau ada pertanyaan Silahkan Nanya aja Jangan pernah Malu Malu bertanya Sesat di jalan Tapi nanya-nya Bener Oke Dan thank you Buat kalian Sampai ketemu Dan sukses-sukses Menjadi Sofie Affiliate Kalau kalian sukses Jangan lupa Kabarin Di Bawah Lumayan loh And see you again Bye-bye